Atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798. Usai difonis satu tahun, enam bulan penjara. Kini muncul harapan barada Richard Eliezer bisa kembali bertugas sebagai polisi disatuannya di korps Rimob. Harapan Eliezer bisa kembali menjadi anggota polisi makin besar setelah fonis menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Setelah kejaksaan agung memutuskan tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim. Saat menjenguk sang anak di rutan baris krim, orang tua Eliezer menyampaikan harapannya agar Richard Eliezer bisa kembali bertugas sebagai polisi seperti sebelumnya. Kalau masalah itu kami serahkan kepada Polri. Harapan kami percaya bahwa Ijat pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Pesan masih pesan yang sama, semoga semuanya harapan kami semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kami orang tua, harapan Eliezer juga masih seperti bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota Rimob. Harapan yang sama juga disampaikan teman-teman Eliezer di Manado, Sulawesi Utara. Selain mengapresiasi majelis hakim yang menjatuhkan fonis jauh leberingan daripada tuntutan jaksa, mereka juga berharap Eliezer bisa kembali menjadi polisi seperti yang dicita-citakannya sejak lama. Harapan saya ya, Richard, dia bisa kembali ke pekerjaan yang dia jalani sebelumnya sebagai seorang anggota polisi. Dia kembali bertugas selayaknya, dia seorang polisi. Kalau untuk harapan Richard masuk ke Polri, karena itu adalah salah satu cita-cita beliau semenjak kita kenal beberapa tahun yang lalu, saya berharap sekali Richard masih bisa berkarir di Polri, karena itu adalah sudah menjadi cita-citanya selama ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada peluang bagi barada Richard Eliezer untuk menjadi anggota Polri setelah menjalani hukumannya. Kapolri telah memerintahkan Divisi Propam Polri untuk menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi untuk menentukan kelanjutan karir Richard Eliezer di Polri. Ada kemungkinan untuk balik keberingung lagi? Ya, kemungkinan balik keberingung itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sudangnya kapan, Pak, sidang keberingung itu? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang-memang sudah bisa dilaksanakan. Hingga fonis pidana dicatukan, status Richard Eliezer belum diputuskan apakah tetap jadi anggota Polri atau diperhentikan, karena Polri belum menggelar Sidang Komisi Kode Etik. Terakhir kali, dalam telegram Kapolri 22 Agustus 2022, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dicopot dari jabatan sebagai anggota resimen satu pas pelopor Korps Brimop dan dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV menang-menang ya Mabes Polri. 3. 8. 11. 11. 12. 14.